Sampai saat ini, COVID-19 telah menyebar di berbagai negara belahan dunia, termasuk Indonesia, dan belum ada tanda-tanda mengalami penurunan kasusnya, sehingga menimbulkan khawatiran di kalangan masyarakat. Berikut beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang pertama, wajib menggunakan masker dan harus menggantinya setiap hari. Jangan satu masker buat tiga hari apalagi satu minggu. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan secara menyeluruh dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Ketiga, hindari menyentuh area muka secara berlebihan dalam keadaan tangan tidak steril, sebab penularan partikel COVID-19 rentan terhadap area muka. Yang keempat, jangan menggunakan barang secara bersamaan. Meskipun di rumah, jangan menggunakan barang secara bersamaan seperti handuk, piring, sendok, dan barang-barang lainnya yang bisa digunakan secara bersamaan. Yang kelima, jaga jarak dan menghindari kerumunan, minimal 1-2 meter. Meskipun pemerintah sampai sekarang masih menggalakkan program vaksinasi, dan bagi yang sudah divaksin tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada. Nah, itu tadi adalah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghindari penularan dari bahaya virus corona. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri selalu menjaga kesehatan dengan makanan-makanan bergizi, istirahatan cukup, dan olahraga yang teratur. Dan yang tak kalah pentingnya nih, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih.